Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-artik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah penyu. Penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah anjing laut. Anjing laut umumnya bertubuh licin dan cukup besar. Tubuhnya beradaptasi dengan baik untuk habitat akuatiknya, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Ini adalah ikan morris. Ikan morris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah ikan pari. Bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar, dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan pelanton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah hiu paus, dinamakan hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya tumpul seperti paus. Disebut pula dengan nama hiu tutul, merujuk pada pola warna di punggungnya yang bertotol-totol, serupa bintang di langit. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera pasifik Indo-Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah paus beluga, paus ini merupakan mamalia bergigi berukuran tubuh sedang, panjang tubuhnya berkisar antara 3,5 hingga 5,5 meter dengan bobot tubuh mencapai 1.500 kg. Paus jantan berukuran tubuh 25% lebih panjang dan lebih kuat dari betinanya. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Daging ikan dori sendiri berwarna putih bersih, bertekstur halus, serta memiliki rasa yang gurih. Ini adalah ikan buntal, ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan badut, panjang ikan kecil ini hanya sekitar 10 cm. Namun jarang ada yang tahu kalau ikan badut merupakan hewan karnifora. Terima kasih telah menonton!